Hai guys, welcome back to my youtube channel Guys, biasanya aku kan bikin video workout ya Nah, ini banyak yang DM aku di Instagram maupun di TikTok bertanya soal gimana sih biar kuat berlari gimana sih supaya betisnya gak sakit gimana kalau pas lari perutnya sakit dan masih banyak lagi Nah, di video kali ini aku mau membahas 8 tips lari buat pemula Let's go! Yang pertama, wajib pemanasan Nah, supaya kaki kalian gak sakit, betis kalian gak sakit kalian wajib pemanasan ya jangan langsung lari cepat Nah, ini aku share pemanasan yang dinamis artinya sambil gerak ya Gerakan pertama, silangkan kaki, bungkukan badan sambil mengayunkan tangan sambil men-stretch juga otot betis dan hamstring kalian Nah, setelah itu, lakukan leg swing Kira-kira 10 repetisi setiap sisi untuk mempersiapkan otot di sekitar tanggul kita Setelah itu, boleh lari-lari kecil sambil mengayunkan tangan Tujuannya untuk menaikkan heart rate Boleh dibarengi oleh arm circle untuk memanaskan otot bahu Nah, setelah itu lakukan lunges untuk mempersiapkan otot kordyceps, hamstring, dan glute sekalian Lakukan kira-kira 10 repetisi setiap sisi Yang kedua, mencegah perut sakit waktu lari Nah, kalian jangan makan yang berat 1-2 jam sebelum lari Sebaiknya sebelum lari pagi juga sarapan dulu seperti buah potong dan air Kalau aku sih biasanya makan pisang Dan pastikan selama lari, tubuh jangan kekurangan cairan ya Yang ketiga, postur tubuh yang baik dan sempurna Yuk! Badan relax, sedikit condong ke depan Jangan biarkan badan kalian membungkuk Jangan menunduk waktu lari Kalau kepala kalian menunduk, akan membatasi sirkulasi oksigen Angkat kepala tinggi-tinggi Pandangan mata lurus ke depan sejauh 10-20 meter Nah, sekali-kali mata boleh lihat ke bawah ya Supaya nggak kesandung Atau kali-kali aja ada uang jatuh Yang keempat, posisi tangan yang benar Lengan ditukuk 90 derajat Ayunkan dengan relax Hindari ujung siku menghadap keluar Kalau ini terjadi, artinya lengan kalian menyilang di depan tubuh Ini akan memperlambat lari kalian Tangan harus santai Jangan menggam keras Bayangin aja kalian lagi ngegem keripik Jangan sampai ancur untuk keripiknya Yang kelima, langkah kaki yang benar Jangan melangkah terlalu panjang Mendaratlah dengan bola-bola kaki atau telapak bagian tengah ke depan Jangan biarkan kaki kalian menginjak dengan bunyi keras atau berisik saat menginjak permukaan Lari yang baik adalah lari yang memantu dan tenang Intinya, cobalah lari setenang mungkin Yang keenam, cara bernafas yang benar Nah, aku mau share cara bernafas yang biasa aku lakuin Buka mulut sedikit, tarik dari mulut dan buang dari mulut Ini otomatis udara masuk dan keluar bersamaan dari hidung juga Masukkan oksigen yang masuk akan lebih maksimal guys Tapi tenggorokan pasti akan terasa kering Kalian bisa minum sedikit-sedikit Memang harusnya juga kita tidak boleh kekurangan cairan selama lari Kalian bikin ritme nafas yang teratur ya Bisa 21, 22, 31, atau 33 Senyamannya kalian aja Karena kebutuhan nafas tiap orang itu beda-beda Yang ketujuh, memilih sepatu yang benar Nah, ini soal sepatu Suka jadi masalah, kaki suka jadi sakit Dan ujung-ujungnya kapuk lari deh Buat pemula atau maaf Buat yang masih punya berat badan yang berat Pilih soal sepatu yang tinggi dan bantalannya tebal Perhatikan juga kelenturan sepatu Ukuran sepatu jangan terlalu pas ya Dan pilih sepatu lari ya Jangan sepatu training Karena sepatu training itu pada dasarnya lebih keras dan lebih berat Yang ke delapan Buat pemula, mulailah lari dari perlahan dulu Nah, ini guys Buat pemula, jangan pengen langsung lari cepat dan lari jauh ya Dimulai dari 30 menit dulu ya Yang pertama, 10 menit jalan cepat 10 menit jogging santai Dan 10 menit jalan lambat Nah, nanti pelan-pelan ditambah waktunya Seiring dengan waktu Kalian pasti bisa menikmati Dan mendapat manfaat yang luar biasa Dari olahraga lari ini Yuk, semangat! Dan 2 menit related 128 menit jalan cepat dan emergency Sub indo by broth3rmax